Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabumingraka merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam pidato politiknya menyinggung soal kecurangan pemilu. Dalam keterangannya, Senin siang kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, putra sulung presiden Joko Widodo ini pun mempersilahkan masyarakat melapor ke bawah selu jika ada kecurangan terkait pemilu. Saat ditanya soal keyakinan menang dalam satu putaran di Pilpres 2024 mendatang, wali kota Solo itu hanya meminta doa agar hal itu dapat terwujud.